Pemirsa Pemprov DKI Jakarta mengubah kawasan kolong flyover Sleepy Jakarta menjadi ruang interaksi publik dan arena bermain khusus bagi anak muda skatepark. Kebijakan ini disambut positif salah satunya dari kalangan pemain papan luncur atau skater. Untuk mengatau informasi terkini kita bergabung dengan reporter Anggita Wulandewi dan juru kamera Untung Widodo. Selamat pagi Anggita bagaimana konsep penataan kawasan kolong flyover Sleepy yang direncanakan Pemprov DKI Jakarta. Ya selamat pagi ya sih Pemprov DKI Jakarta menyulap kolong flyover Sleepy Petamburan yang sebelumnya berupa lahan terbengkalai dan kotor menjadi suatu ruang terbuka publik yang bermanfaat bagi masyarakat yaitu Taman Skatepark yang diberi nama FO Skatepark Sleepy. Dan ide pembuatan dari taman ini sebenarnya bermula dari banyaknya pedagang kaki lima dan juga pemulung sampah yang kerap menjadikan kolong Taman Flyover Sleepy ini sebagai tempat berkumpulnya mereka. Dan mengingat kondisi Taman Flyover yang sebelumnya ini banyak sampah yang berserakan maka dari situlah muncul inisiatif dari pemerintah Kota Jakarta Pusat untuk menyulap kolong flyover Sleepy ini menjadi ruang terbuka hijau yang menarik untuk disinggahi masyarakat khususnya bagi anak muda. Dan selain menjadi ajang rekreasi bagi para pecinta skateboard, tempat ini juga kerap dikunjungi oleh mereka yang gemar berolahraga sepeda BMX. Dan Gubernur DKI Jakarta Anis Basudin juga berharap tempat ini selain menjadi tempat berkumpul juga bisa menjadi ajang adu kreativitas bagi anak muda Jakarta. Dan saat ini sendiri untuk Taman Skate Park ini belum diresmikan oleh pemerintah namun dari pihak Suku Dinas Kehutanan DKI Jakarta Pusat sudah mengirimkan peresmiannya kepada Gubernur DKI Jakarta Anis Basudin namun belum terjatuhal kapan tepatnya tanggal peresmian akan dilakukan. Untuk kondisi saat ini masih dalam tahap finishing dan juga tahap perawatan atau maintenance yang akan berlangsung selama 3 bulan. Dan meski ini sudah mulai akan selesai dikerjakan, ada beberapa hal yang disayangkan dari skatepark ini yaitu kami menemukan beberapa titik di perlintasan skateboard yang sudah mengalami keretakan. Dimana menurut petugas ini terjadi akibat saat proses plaster lintasan belum kering dengan baik, malamnya ini sudah langsung dicoba oleh masyarakat yang penasaran sehingga menyebabkan keretakan. Dan keretakan itulah yang akan diperbaiki selama masa perawatan atau maintenance dalam 3 bulan berjalan ini. Selanjutnya apakah kawasan tersebut sudah dimanfaatkan lalu bagaimana dengan entusias warga terhadap fasilitas publik yang baru ini? Ya, ya sih meskipun taman ini belum diresmikan namun ini sudah mulai dimanfaatkan oleh masyarakat. Tepatnya mulai awal tahun, jelang pergantian tahun lalu bulan Desember, akhir Desember. Yaitu tepatnya saat proses pengerjaan utama dari taman skatepark ini sudah selesai dilakukan. Yang memakan waktu 2 bulan dimana pengerjaan ini dimulai pada Oktober 2018. Dan pagi ini memang masih tergolong sepi dikarenakan masyarakat cenderung berkumpul di sini saat usai jam sekolah atau jam kuliah berakhir yaitu menjelang sore hari. Skatepark ini juga sudah menjadi perbincangan di komunitas pecinta skateboard Jakarta. Banyak yang merespon positif terhadap keberadaan skatepark di flyover Sleepy ini. Meski dari mereka juga berharap ada kekurangan di lokasi seperti fasilitas pendukung hingga perawatannya dan mereka berharap nanti akan lebih diperbanyak lagi alat-alat di skatepark ini seperti mini table dan juga mini rail. Mereka juga turut menyayangkan adanya keretakan-keretakan yang terjadi di lintasan dan berharap tempat bermain seperti ini akan diadakan lebih banyak lagi di daerah-daerah di Jakarta lainnya. Skatepark ini sendiri memakan waktu pengajian dua bulan dan mengemakan anggaran sebesar 800 juta rupiah dari pihak suku dinas kehutanan DKI Jakarta Pusat. Demikian ya sih. Baik terima kasih Anggita atas informasi Anda. Selamat bertugas kembali pemirsa. Demikian laporan langsung reporter Anggita Wulandewi dan jurukamera untuk Widodo dari Selibit, Jakarta Barat.